Ada mahasiswa bersama saya, Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara pasien terkonfirmasi positif virus corona di Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir. Rumah Sakit Dr. Subandi Jember menyiapkan alur khusus perawatan pasien dan penambahan ruang isolasi untuk menghadapi peningkatan ini. Pasien terkonfirmasi positif virus corona mengalami lonjakan sejak sepekan terakhir. Ruang perawatan dan hunian di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember, Jawa Timur mulai dipenuhi pasien COVID-19. Sebanyak lima ruangan dengan kapasitas 81 tempat tidur sudah terisi sebanyak 66 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dan menjalani perawatan khusus. Tingginya jumlah pasien positif COVID-19 membuat pihak rumah sakit melakukan penambahan ruangan khusus untuk perawatan pasien. Pihak rumah sakit juga melakukan alur pelayanan dan perawatan khusus dengan cara memilah pasien umum dan pasien COVID. Lalu memilah pasien corona gejala klinis tidak parah dan kritis. Bagi pasien yang tidak parah bisa dirujuk ke rumah sakit rujukan selain Rumah Sakit Dr. Subandi. Jadi untuk alur pelayanan COVID-19 di Rumah Sakit Subandi ini sudah kita siapkan dalam rangka memberikan pelayanan untuk kebutuhan pasien COVID-19 dan juga demi keselamatan tenaga medis, tenaga kesehatan di Rumah Sakit Dr. Subandi ini. Sehingga sudah kita atur alur pelayanannya di mana untuk pasien-pasien non-COVID ini ada alur tersendiri yang tidak bercampur dengan pasien-pasien non-COVID baik itu di IGD maupun proses masuknya di ruang rawat. Data sebaran COVID-19 di Jember per 30 November kasus positif mencapai 2.441 kasus, 534 pasien dalam perawatan, dan 1.796 orang pasien sembuh. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur